Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi cara Memperbanyak anakan pisang dalam satu bonggol Kebetulan saya dikasih Bibir pisang Sama tetangga Satu biji ya Pisang Cavendish Tapi tidak apa-apalah Kita coba untuk memperbanyaknya Untuk video selanjutnya Mari kita ikuti Intro Untuk alat dan bahan Saya menggunakan Arang ya Kemudian Kember berisi air Kemudian Cairan seperti ini Nanti saya jelaskan fungsinya ini untuk apa Kemudian alat untuk menyeram Oke langsung saja ke plastiknya Tama-tama Kita bersihkan dulu Akar yang Masih tersisa Atau terbawa dari Kebun ya Kita bersihkan Kemudian 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 Terima kasih. Terima kasih. Atas ini kita potong ya kurang lebihnya 3 jarian. Terima kasih. Kemudian kita bagi bonggol ini menjadi 4 bagian. Karena poinnya kecil ya. Kalau yang besar kita bisa belah menjadi 8. Ini kira-kira di tengah salon tunas ini ya kita belah. Terima kasih. Oke. Menjadi 4 bagian ya. Lalu kita buang pertengahan ini intinya yang kira-kira akan tumbuh tunas induk yang pertama ya. Kita buang supaya untuk menghambat pertumbuhan ini ya tunas tengah. Karena kita harapan nanti akan tumbuh tunas-tunas lain dari sekitaran sini. Kemudian besar nanti akan tumbuh disini. Kalau ini berhasil biasanya akan tumbuh lebih dari 3 tunas ya. Bahkan bisa 4 atau lebih. kecil aja. Seperti ini ya. Kita melakukan yang simpel-simpel aja. Jangan yang rumit. Lalu kita cuci menggunakan seiran ini. Fungsi seiran ini yaitu untuk mengurangi infeksi dari penyakit yang mungkin terbawa dari kebun asal ya. Oke mari kita cuci. Berikan secukupnya. Kita cuci. Sampai bersih. Boleh dicuci, boleh direndam ya teman-teman. Kalau untuk direndam, kasih waktu 1 jam kurang lebih ya. Setelah dicuci bersih atau direndam, kita tiriskan atau kita angin-anginkan. Kurang lebihnya ada kering lah. Kalau sudah kering, kita siapkan media panah yang sudah masuk di kelebek ya. Lalu kita taruh di polibet ke sini. Kita taruh di polibet ke sini. Kita taruh di polibet ke sini. saya menggunakan sekam bakar yang untuk media di polybag biasanya dalam satu polybag ini bisa tumbuh kurang lebihnya 21 hari ya yang saya coba setelah 21 hari metode yang kita tanam ini akan tumbuh anakan-anakan kecil nah anakan kecil itu kita pindah lagi ke polybag sesuai jumlah yang ada di polybag yang tumbuh ini ya untuk mereview hasilnya nanti depannya saya dokumentasikan lagi jika tanahnya kering kita lakukan penyiraman ya teman-teman kalau ada kalau ada plastik kita gunakan untuk menyungkupi ada menunjukkan seperti yang transparan ini menurut saya dengan saya kondisinya terbatas ya kita sungkup semua ya fungsi dari penyukupan ini yaitu untuk menjaga kemungkinan dehidrasi atau kekeringan dari tanaman yang kita ke media yang kita lakukan tadi nah itu tadi ya cara yang saya bagikan sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan bukan bermaksud untuk menggurui ini hanya berbagi pengalaman teman-teman kalau memang ada saya masukkan yang lain silahkan tulis di kolom komentar ya dan mohon dukungannya dengan cara subscribe like dan share untuk kemajuan dan berkembangnya channel saya ini saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati